dan emang deserve banget, jadi aku suka film-film yang mind-blowing gitu sih buat aku itu bisa buat mengasah otak kita biar jadi lebih kritis dan dari segi acting dari segi cinematografi bagus banget jadi aku rasa itu bisa jadi satu hal yang triggering ya buat kalian jadi nontonnya sesuai dengan kebijakan aja, kalau merasa enggak, gue pernah ngalamin atau gue trauma deh sama film-film yang angkat tema itu jangan kalau kalian merasa kuat tonton dan itu bagus banget oke, pertanyaan selanjutnya nih Asyra, berikan tiga rekomendasi series atau film yang menurut Asyra must to watch dan sebutkan alasannya kenapa ih, suka banget pertanyaannya tapi bingung dan gitu dong, aku jadi bingung karena aku suka film apa ya pertama yang harus ditonton itu, ini mungkin jenrenya lebih seru kalau beda-beda kalian boleh ya pertama, aku suka film yang jenrenya itu ini tapi mainstream banget aku sama yang mainstream yang mungkin kalian ada di Netflix namanya Atypical dia jenrenya drama drama, ada keluarganya ada romansnya jadi dia isinya tuh banyak jadi ada tentang dia kan dia punya adik dan adiknya itu dia kayak autism gitu jadi itu bagus banget terus si kakaknya itu dia ada masalah bukan ada masalah, ada issues dengan whole personality whole sexuality dia tuh ada masalah terus di keluarganya orang tuanya ada masalah juga itu kayak dekat aja sih sama kehidupan kita yang mungkin akhirnya nanti kita bisa ngambil banyak ilmu dari situ dari game-nya ya dari dari situ namanya Atypical ntar kalian bisa cari Atypical itu udah season berapa ya? season 3 ya? udah selesai kayaknya udah iya kayaknya udah season 3 jadi itu udah gak ada lagi gitu loh oke-oke jadi udah gak usah nunggu-nunggu lagi udah abis gitu udah semuanya ada episode-nya ya oke selanjutnya selanjutnya kalau untuk film aduh apa ya aku gak kepikiran lagi tapi kemarin aku baru banget terdekat aku baru banget nonton 27 Steps of May yang mainnya Raih Harun iya itu ada Ferry Solaiman juga coach acting aku jadi aku penasaran kan pengen nonton ini abis abis aku abis aku belajar acting sama dia dia actingnya gimana sih kalau di film akhirnya aku nonton dan oh my god itu bagus banget kan itu juga mengangkat tema tentang maaf tentang rape jadi dia pernah di rape ada masalah dengan apa namanya sexual harassment gitu yang sekarang lagi banyak banget mungkin orang yang ngalamin jadi aku rasa itu bisa jadi satu hal yang triggering ya buat kalian jadi nontonnya sesuai dengan kebijakan aja kalau merasa enggak gue pernah ngalamin atau gue trauma deh mas film yang angkat tema itu jangan kalau kalian merasa kuat tonton dan itu bagus banget sih namanya 27 steps of me nontonnya di netflix juga kok jadi perumat netflix ya sama satu lagi itu tekan film indonesia udah satu film berat satu terus satu lagi apa nih aduh aku bingung lagi dracor kah oh iya kalau dracor udah pasti squid game itu salah satunya dracor yang aku suka itu squid game fun fact aku gak pernah romans dan belum belum mau karena apa aku tau aku bakal edit tersebut keantara aku gak bisa ngertian yang lain daripada aku daripada aku kecanduan mendingan tunda aja ya gitu tapi tapi kalau drama kalau film korea aku ada tuh yang suka banget judulnya Fariside pasti tau semua ah iya iya dia udah menang oscar waktu itu dan emang deserve banget jadi aku suka film-film yang mind blowing gitu sih buat aku itu bisa buat mengasah otak kita biar jadi lebih kritis dan dari segi acting dari segi cinematografi